Untuk menjelaskan skenario, Pertamina hingga saat ini terus melakukan berbagai upaya dalam menjaga ketahanan energi nasional. Upgrading kilang minyak merupakan salah satunya, sehingga bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas kilang. Direktur utama Pertamina Nika Widjawati memaparkan hal tersebut bersama jajaran Direksi Subholding dalam rapat dengan pendapat RDP-DPRRI Komisi 7 secara daring, Senin 5 Oktober 2020. Jadi saya ingin menyampaikan secara garis besar saja, terkait dengan rencana pengembangan kapasitas kilang maupun modernisasi dari kilang-kilang yang ada. Nah dengan nanti kita membangun kilang-kilang yang baru maupun modernisasi kilang-kilang yang ada, akan dapat memperbaiki fleksibilitas dari jenis kerut yang akan dapat diolah. Sehingga nantinya kita harapkan setelah pembangunan ini, harga dari kerut yang diolah ini dapat kita tekan yang ujung-ujungnya ini akan berpengaruh terhadap harga pokok produksi. Dengan demikian, nantinya kita harapkan harga BBM akan semakin kompetitif, akan semakin affordable bagi masyarakat Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, CEO PT Kilang Pertamina Internasional Iqtati Ustalulembang juga menyampaikan kapasitas kilang sebelum dan setelah dilakukannya upgrading. Nah melalui pengembangan ini, baik itu upgrading maupun pembangunan kilang baru, kapasitas kilang kita akan meningkat dari 1 juta kapasitas saat ini akan menjadi 1,8 juta baru per hari. Kemudian melalui upgrading dan modernisasi dan pembangunan ini pun, salah satu konsen utama kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas, ya supaya comply dengan regulasi, di mana saat ini kita masih menghasilkan produk-produk dengan standar Euro 2A, setelah proyek ini kita akan menghasilkan produk yang setara dengan Euro 5. Melalui 6 kilang yang dimiliki Pertamina hingga saat ini telah menghasilkan kapasitas minyak sebanyak 1 juta barrel per hari. Peribadi skenario untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kilang diharapkan memberikan dampak positif, diantaranya memperbaiki fleksibilitas dan kualitas. Jenis krud yang dapat diolah mengalami peningkatan sebesar 95 persen dengan total nilai investasi sebesar 48 miliar USD.